Pingkan, ini trans TV, bukan TV buat online shop. Ya ini udah laku, yang ini udah laku. Yang ini kakak-kakak boleh ya. Stokingnya juga gak stokingnya? Stokingnya boleh-boleh dijual. Ini kebetulan ada dua. Nah ini size medium, dilangsai. Ini size medium. Ini size medium. Ya, ukurannya 30 cm. Ukurannya 30 cm. Masih gak tau deh mas. Sebentar, mau nanya sama Pingkan, kita bingung juga kamu datang ke sini. Bawa aksesori sebanyak, mau dijualin, mau dijualin satu-satu. Karena sebenernya Sobat Ambiar, Pingkan Maku ini kan sudah pernah datang ke sini. Dan sekarang dia datang lagi karena beliaulah yang minta untuk diundang ke sini. Iya, enggak. Iya, iya. Kan aku bilang aku mau jadi host, terus buatin acara buat aku. Ahmad Dhani aja, aku bilang kayak gitu. Sekarang aku jadi diva, gara-gara aku bilang kayak gitu. Iya. Sama Kak Eran juga syutingnya. Tapi gak apa-apa kalau misalnya bintang tau. Ya, bu produser ya. Bikin acara ya. Eh, kalau gak bikin, aku bikin di Youtube kok. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang nonton cuma anak-anakku doang. Aku malah belum kasih orang, malah sponsornya nonton cuma anak-anakku doang. Enggak ada artikel. Aku pengen masuk TV ke kalian. Eh, dia. Sabar semua. Mungkin ada alasan kenapa Pingkan Mambo itu minta diundang datang ke sini. Mungkin ini karena alasannya ya. Pingkan Mambo jatuh miskin dan bangkrut. Bener gak sih? Aku mau klarifikasi. Kalian tuh pada kayak gitu banget deh kemarin bilang aku bangkrut. Eh, kalian apa bukan sih? Bukan saya. Yang bilang aku bangkrut siapa sih? Netizen. Oh, netizen. Iya, itu tapi kan di ember kayaknya. Eh, gak tau deh, gak tau deh. Tapi kan kamu pernah jualan dari gayung, ember, cobek, segala macem. Kenapa emang? Itu kan orang beratungsinya kamu bangkrut. Enggak tuh, aku baru beli apartemen juga kemarin. Alhamdulillah. Oh, yang ini sih juga gila-gila konten berarti udah. Enggak, enggak salah. Eh, gue tanya mbak makeup, mbak makeup mana? Gue bilang kan kemarin 4 setengah bulan yang lalu token gue bunyi, bukan bunyi. Tit, tit, tit. Bukan bunyi gitu, bunyi. Tit, 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 tit. Abis dong itu listriknya. Iya, iya, abis. Jadi kalau misalnya tidur, aku deg-degan udah iri-irin aja. Kak, ini ada artikel, Kak. Ini bukan artikel, ini postingan Instagram. Udah lama ngamain Instagram, ya? Eh, eh, eh. Lu mau ngomain Instagram, lu kenapa angkolo gue, lu? Itu ada artikel yang mengatakan, 3 tahun lalu, aku ke apartemen ini cuma bawa 5.000 rupiah. Tapi aku bilang mau beli, mau beli, 3 tahun kemudian aku dibayarin DP sama seseorang. Aku tinggal terusin cicilan di saat bisnisku sukses sekarang lagi. Dulu aku diketawain orang banyak tukang pisang, goreng, mau beli apartemen, gak ada yang percaya. Sekarang OL shopku sukses. Dan bisnis lainnya sukses. Hidup kita bukan kata orang percaya aja. Kalau yang halal, kerjanya pake, malu. Gak cara cepet, pasti pada waktunya. Tuhan ajak Cinderella ke istana dengan sepatu ketinggalan dan... Tuhan awar.